Bersama dengan tim Pro Menurut saya, TKA tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia Karena mereka di Indonesia hanya tinggal sementara Hanya untuk melaksanakan proyek-proyek tertentu Atau pengelolaan lainnya Bukan untuk menitap dan berbobisili dengan jalan-jalan lama Mereka mempunyai suatu izin untuk tinggal sementara di Indonesia Jika surat ini tersebut habis Maka mereka akan kembali atur munusinya lagi Dia tidak tetap Dia tidak mungkin tinggal lama di sini Untuk lama kerjaannya Jika TKA melakukan bahasa Indonesia dengan ambil atau pasif Dalam suatu perusahaan Lalu direktur suatu perusahaan itu melakukan suatu meeting Dan jika rahasia perusahaan dapat diketahui oleh pihak asing Maka akan berasiko dan berdampak negatif bagi perusahaan-perusahaan Indonesia Dan takutnya akan dikuasai dengan perusahaan yang lainnya Jadi tempat saya yang benar Bahasa Indonesia itu tempat salah satu budaya Indonesia Apabila warga negara asing menguasai bahasa Indonesia dengan saya Otomatis bangsa Indonesia akan merasa dirugikan Karena apakah budaya bahasa Indonesia lama-lama akan dikuasai oleh negara tersebut Di sisi lain Jika bekerja asing Diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia Maka otomatis dari negara lain akan tidak menenang investasi Akan tidak menenang investasi pada bangsa Indonesia Dan otomatis lapangan kerja di Indonesia akan sangat sedikit Masyarakat Indonesia akan banyak yang menjadi pengamburan Bahkan ada juga Kalau tenaga kerja asing Melakukan kerja di Indonesia sebagai guru Itu juga akan merugikan bangsa Indonesia Karena apa? Di sini masyarakat Indonesia juga masih banyak yang menangguran Apalagi kalau ditambah dengan masyarakat asing yang melakukan kerja di Indonesia Itu tambahkan persentik melakukan kerja di Indonesia Saya akan tambahkan Jika tenaga kerja asing menggunakan bahasa Indonesia di atasnya Mereka bisa lebih kumpul daripada tenaga kerja Indonesia Karena apa? Keambilan yang dimiliki oleh tenaga kerja asing Buktinya lebih tinggi dan lebih berkualitas dibandingkan orang Indonesia Jika suatu perusahaan memasukkan atau memperkerjakan seorang tenaga kerja asing Yang masih menggunakan bahasa asing Tentunya mereka akan berpikir dua kali Dan akan tetapi ke orang Indonesia Tapi jika orang asing saja juga sudah bisa berbahasa Indonesia Untuk apa mengambil dari bahasa Indonesia sendiri Di TKI juga akan merasa tertekan dan merasa berbeban Kalau punya habis Saya menanggapi penyataan dari Tim Kotra Bahasa Indonesia itu Kita sebagai bahasa Indonesia tentunya ingin bahasa Indonesia jadi bahasa internasional Untuk itu tidak apa-apa jika pekerja asing mempelajari bahasa Indonesia Itu akan lebih meningkatkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia Dan akan mengenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia Sehingga bahasa Indonesia akan diakui sebagai bahasa internasional Menurut undang-undang nomor 24 tahun 2009 Undang-undang ini mewajibkan Seorang pekerja asing yang akan bekerja di Indonesia Atau yang akan mengikuti belajar di Indonesia Atau yang akan menjadi warga negara Indonesia Harus diwajibkan Untuk mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia Meskipun tidak ada pekerja asing yang menetap di sini Tapi juga harus wajib berbahasa Indonesia Maka tenaga bekerja asing harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia Sebenarnya nonton artis-artis Indonesia mempunyai suami dari luar negeri Jadi kan otomatis menjadi warga negara Indonesia Jadi juga harus wajib mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia Terima kasih Walaupun di Indonesia tidak sementara Karena pekerja asing yang wajib Untuk bisa berbahasa Indonesia Walaupun sedikit itu tidak apa-apa Karena menangkan untuk cara berkomunikasi Dan pekerja asing yang belajar di Indonesia Karena bersosialisasi dengan pekerja lokal lainnya Dan untuk memudahkan pekerja asing Dalam menyelesaikan diri terhadap lingkungan barunya Ini pada tim Bro Atas tanggapannya Selanjutnya dipersilakan kepada tim Kontra Untuk memberikan tanggapan selama 2 menit Dimulai dari sekarang Pernyataan dari tim Bro Aturan perundang-undangan yang membahas tentang Tenaga asing yang harus menguruskan bahasa Indonesia Untuk datang ke Indonesia Dan menjadi tenaga kerja di Indonesia Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional Maka semakin banyak orang luar yang ingin ke Indonesia Dan sudah menguasai bahasa Indonesia Seperti yang saya katakan tadi Semua peluang perusahaan akan diambil oleh bangsa lain dan bangsa Indonesia akan menjadi buddha di negaranya sendiri Karena orang asing yang biasanya ke Indonesia itu mempunyai jabatan tinggi di suatu perusahaan Dan jika warga asing menggunakan bahasa Indonesia Mereka kan tidak terbiasa Dan takutnya kosa kata bahasa Indonesia itu tercampur dengan bahasa asing Dan juga bisa merabat penulisan bahasa Indonesia Terima kasih Kalau pekerja asing datang ke Indonesia tanpa wajib Itu akan mempermudah aliran investasi yang akan mengalir ke Indonesia Sehingga perekonomian Indonesia akan lebih meningkat Itu yang diharapkan oleh Presiden kita Jokowi Dengan dihapuskannya peraturan perundangan-perundangan disebut Untuk meningkatkan ekonomi Ekonomi bangsa Indonesia yang sedang terburuk oleh 2 tahun Di sisi lain, sekarang bangsa Indonesia telah menghadapi Mereka Mereka, otomatis orang-orang asing akan membuat buddha untuk masuk ke Indonesia Dan apabila orang asing ternyata Capa negatif dari semua pekerja asing jika berbahasa Indonesia Menurut Anda bagaimana? Dapat negatifnya adalah apabila mereka menggunakan bahasa Indonesia Itu mereka akan merasa tertekan Karena apa? Mereka juga mempunyai bahasa sendiri dan mempunyai hak sendiri Untuk bisa menggunakan bahasa mereka sendiri Jika mereka merasa tertekan otomatis Kerekonomi yang di Indonesia akan berubah Di sisi lain, jika mereka ingin menanam investasi di Indonesia Itu mereka akan sedikit juga malas Dan akan malas untuk menanam investasinya Dan otomatis laman yang di Indonesia akan semakin sedikit Jika pekerja asing menggunakan bahasa Indonesia dengan terpaksa Maka penulisan, pengucapkan dalam kata akan sangat menghubungkan bagi pekerja lokal yang saling berinteraksi Karena jika pekerja asing menggunakan bahasa dengan paksaan Maka akan terdengar sangat aneh Bahkan penghargiannya sedikit melecek dari bahasa Indonesia yang aslinya Seperti yang saya katakan tadi Perluang usaha bangsa Indonesia akan semakin sempit Sekarang saja Belum Mea belum terlaksana Bangsa Indonesia sudah banyak yang pengangguran Apalagi jika banyak orang-orang luar Indonesia Yang menggunakan bahasa Indonesia dengan false Maka banyak sekali perusahaan yang menggunakan Tenaga kerja asing dibandingkan tenaga kerja Indonesia Dan seperti yang saya katakan tadi Bangsa Indonesia akan menjadi buddha di negaranya sendiri Dan itu Lama-lama Mereka akan mengemasai suatu perusahaan Atau mendidikan perusahaan sendiri Mendidikan perusahaan sendiri Dan mengerjakan orang-orang yang dari negaranya Dan mereka tidak mau Diri negara Indonesia Itu yang paling takutkan Sehingga bahasa Indonesia Perluang usahanya Tambah Tambah Terutunya habis Saya sudah setuju dengan jawaban dari kontrak Pekerja asing yang belajar bahasa Indonesia Pekerja asing yang akan belajar berbahasa Indonesia Tadi dari pihak pada Ketika pekerja asing tidak untuk dibaksa berbahasa Indonesia Tapi ini memang dilajukan di Indonesia Jadi buat apa pekerja asing masuk ke Indonesia Kalau memang tidak mau berbahasa Indonesia Negara Indonesia adalah negara besar Pekerja asing yang berbahasa Indonesia Terima kasih Kalau kita pun belajar bahasa lain Jika bekerja di lebaran lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih kepada tim pro Tim pro atas pertanyaannya Selanjutnya Dikasalkan kepada Pemerintah Indonesia Pemerintah Indonesia juga memfasilitasi Bagi orang Indonesia yang ingin Bekerja di luar negeri Seperti Tenaga kerja Indonesia yang belajar di PT Untuk belajar bahasa asing Tentunya ini akan memudahkan Pekerja Indonesia yang akan belajar di luar negeri Karena mereka sudah diajarkan Jadi TKI Jadi tenaga kerja Indonesia itu tidak Semuanya sendiri Mau ke luar negeri Jadi harus jadi PT terlebih dahulu Terima kasih Mungkin benar Pemerintah memfasilitasi TKI juga Dibandingkan dengan TKI Tapi Apa mungkin Peran pemerintah untuk TKI Bisa dibandingkan dengan TKI Itu yang mengawarkan oleh para pekerjaan Indonesia Jika pemerintah terlalu Memanjarkan TKI Dan TNI Dan Memfasilitasinya dengan baik Namun TKI Yang akan Berdiri ke negara lain Dan tidak Difasilitasi dengan baik oleh pemerintah Itu sangat 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 Bertambah buruk bagi Kerja Kalau kalian akan Kerja di luar negeri Prakteknya juga Sebenarnya Pemerintah Indonesia Yang bekerja Keluar negeri Dengan ilegal Jadi mereka Tidak Tidak perlu Ke PT Daburu Tapi mereka Langsung belakang disana Dan Dan mereka akan Mencangkut calon Waktunya sudah habis Terima kasih Kepada tim kontra Kesimpulan Dari sesi kelima Lombor debat hari ini adalah Ada beberapa Sisi negatif Dan positif Dari Pemerintah Yang dibajarkan Untuk berbahasa Indonesia Sisi-sisi negatif Ada Beberapa Sisi negatif Antara lain Adalah Mereka lama Untuk memperlajar Satu Mereka lama Untuk mempelajari Bahasa Indonesia Dan dua Mereka hanya tinggal Untuk semestara Di Indonesia Ketiga Mereka bisa Membuka Raja perusahaan Di Indonesia Dan keempat Masyarakat Indonesia sendiri Bisa Banyak Menjadi pengampuran Dan ada beberapa Sisi positif Dari hal tersebut Satu Para pekerja asli Tidak gagah bahasa Apabila Menyakum Perasari bahasa Indonesia terlebih dahulu Sebelum masuk ke Indonesia Mereka tidak akan Menjadi gagah bahasa Atau tidak bisa Berkomunikasi Dengan warga lokal Dan kedua Akan memudahkan Komunikasi Dengan negara kita Memudahkan Dalam Membaca Kata-kata Memudahkan Berkomunikasi Dengan Pekerja lokal Jadi tidak akan Terjadi Miscommunication Terima kasih Dipersilakan kepada Tim kontra Dan tim pro Kemudian ke depan Dan saling berjabat tangan Terima kasih